Hai hei 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 kita itu sama-sama ter-jolini ikut kena dampak lah ya kena dampak nah ini tetep ini tapi ini hajar pamoji yang menjadi salah satu sasaran ya sasaran netizen sasaran netizen emang iya pokoknya sudah kejadian yang viral itu itu hampir semua sosmed ku Instagram nomor WA di nomor asing yang masuk yang nelfon yang WA itu juga banyak kemudian komen-komen call di YouTube itu juga banyak mas hujatan cacian mulai dikatakan desa desamu penadah desamu desa pembunuh dasar PKI kampung kena ayab dan sebagainya tapi saya menyadari kejadian itu dan saya juga memaklumi netizen kalau ada yang bernyataan seperti itu karena memang kejadian yang viral itu memang menurut saya ya salah ya memang tidak boleh main hakim sendiri memang gak boleh main hakim sendiri cuman dikaitkan dikait-kaitkannya itu kadang berlebihan juga nah kenapa diujat itu ya karena ada sosok nama yang saat ini dicari tapi juga lagi-lagi saya maklum karena tayeng kan dulu pernah juga main lah ya beberapa episode di film pendek kami kebetulan kan kami kan punya channel YouTube juga kan terus tayeng juga namanya mulai dikenal publik ketika kita gabung kesini kan gabung di di YouTube kita main jadi talent beberapa episode dan padahal itu Mas Abu yang tayeng wakatopi itu itu terakhir main di film pendek kami itu temen-temen bisa cek lah di YouTube ya itu tiga tahun yang lalu lah mungkin kenapa sasarannya ke saya karena hampir semua sosmednya tayeng itu kan off Instagram enggak Instagram off atau hilang atau diblokir atau gimana itu tiktok juga terus WA juga gak aktif netizen taunya ke saya itu ya saya memalumi itu saya memalumi itu dan dengan hal itu kan juga punya ini kemarinnya konten bukan konten ya punya statement mengenai apa tayeng itu ya kayak klarifikasi aku juga ya saya perlu klarifikasi dan bagaimana apaan itu saya dalam tanda kutip mengatakan fakta yang sebenarnya untuk kebaikan bersama saya tayeng itu bukan terlibat dalam pemukulan atau penghakiman atau masa itu atau pembakaran mobil enggak dia itu karakternya itu kan cuma konten ya bisa dikatakan numpang viral lah ya tapi dalam posisi yang tidak tepat mungkin karena taunya itu ada maling ketangkep padahal kan enggak tahu yang kejadian itu gimana ini taunya maling dan memang dia kan orang sekolah yang cinta saking cinta sekolah fanatis fanatik with without logic lah ya jadi itu mas abu memang waktu itu berita yang beredar waktu itu masih maling ya bukan salah sasaran di saat itu yang beredar di masyarakat maling karena kalau yang faktanya kalau dia itu rental mobil yang korbannya itu kan baru besoknya dan taunya itu kan maling semua warga sumber Joko yang menghakimi juga taunya maling kalau taunya itu adalah pemilik rental itu dia yang punya mobil pasti enggak se-separah itu pasti enggak dimasalah pasti enggak main hakim sendiri tapi menurut cerita ya yang ente dapet seperti apa sih kalau kan warga kini tentunya podo retina lah ya masing-masing warga bisa sampai seperti itu loh kan simpang siur apalau mana aku mah ngomong ya sampai ke lokasi kayak gitu katanya orang tersebut yang datang itu enggak kulonun dan lain-lain dan ternyata memang enggak kulonun gitu loh ya Nah kalau menurut dari kalau tentang hal itu itu sudah diungkap sama ini ya sama pihak yang berwajib ya sama portes pati ya itu kan sudah jelas lah semuanya sudah disimpulkan disitu jadi kalau saya berpendapat secara pribadi ya rasanya kurang etis karena udah dijelaskan disitu yang jelas itu menurut info dari warga tadi kan juga sempat lah enggak satu dua warga yang tak tanya semua banyak warga yang tak tanya katanya emang mengambil mobilnya itu posisinya enggak izin dengan dengan pemilik rumah lah kalau pemiliknya rumah itu kan yang inisial agi yang jadi tersangka itu kan kan lagi kerja paling enggak lah istrinya kan di rumah paling enggak kan juga izin menjelaskan ini saya bawa surat-surat ini bahwa ini adalah mobil rental yang saya miliki misalkan korban bilang seperti itu atau paling enggak kan ada pendampingan dari RT atau kalau enggak RT perangkat desa lah atau paling aman bawa polisi nah pasti lain cerita itu karena enggak izin tadi loh itu itu loh ya sih maritnya tapi wajah sekadung wajah sekadung ikiku nyawa iya nyawa kolilo terkhusus mungkin sumber soko dicap kayak ngomong-ngomong rasambi kan dicap ngomong penadah terus kamung pemburu dan lain-lain gitu kan setiap ada api kan pasti ada asap ada asap kan pasti ada api lah kalau dicap seperti itu kan ya ya karena video yang beredar yang viral memang itu kejam kalau main hakim sendiri itu jelas salah jelas salah apapun alasannya jelas salah katakanlah setan yang lah yang ada di dunia pun itu juga tidak boleh jelas ibaratnya segitu ya itu maling itu padahal belum terbukti maling lah ya itu kalau jelas salah dan mungkin karena spontanitas yuk mas diteriai maling sopo soporas yang warganya pengen menyelamatkan hertani tonggone kan apalagi lah ini ini isu yang beredar dan ini fakta dari isu yang beredar itu di desa sebelah saya sebutkan nama desanya ya namanya itu desa tompe gunung hamin dua hari sebelum kejadian itu ada delapan rumah warga yang kemalingan oh ada delapan rumah warga yang kemalingan itu info dari warga tompe kebetulan salah satu warga tompe nya itu kerja di rumah saya kan itu dikasih tahu orang yang kemalingan eh paginya itu ada kasus itu kejadian itu akhirnya kan disangkut paut kan terlebih ada narasi isu yang beredar kayak gini oh iya itu malingnya sing kui sing lemu sing ono tato nih ada yang beli seperti itu maaf puncak lah ini berarti yang orang sana orang sana yang tempat orang topeng itu kalau info yang dari cerita warga itu ada yang datang kesana tapi benar dan tidaknya biar polisi yang biar berwajib yang inilah biar berwajib yang memberikan pernyataan kalau saya memberi pernyataan yang kiranya enggak valid atau masih abu-abu itu saya nggak berani tapi intinya gini ya di wilayah sini memang lagu somaleng kemarin di wilayah tompe gunung desa sebelah kalau di desa sini aman antar warganya pun juga aman istilahnya gini mas abu saya kan termasuk mendatangi 2013 saya itu termasuk culture shock culture shock jadi gini motor itu kan kalau di sini kalau misalkan kita baru datang motor kan kita parkir kalau di tempat kita di tempat pati depan pas sabu di tempat tempat-tempat lah pastikan kontaknya dijabut di sini enggak sampai pagi diparkir di luar pun enggak jadi ketika saya dengan istri saya lah ya pengen naik motor motor kan kontak saya ambil saya masukkan ke kamar istri mau keluar naik motor pasti leren ada argumen dulu lo kontak nanti kontak motor kita singgah orang-orang sambut singgah no ben kantela karena saya udah terbiasa kan dulunya itu kontak tak matikan tak ambil sampai itu enggak sadar kalau tak ambil lah akhirnya gitu itu salah satu ya salah satu desa ini memang aman dan sampai sekarang pun kalau saya parkir kontak pasti di luar jadi enggak enggak pernah ada maling karena di desa sini semua orangnya ya walaupun mohon maaf nih walaupun banyak orang desa sembuh soko yang nyon sewo pendidikannya enggak enggak setinggi-tinggi orang bawah orang di kota tapi punya hati baik lah Mas itu tapi ini ya gini jangan dipukul rata lah ya jangan dipukul rata kebanyakan dipukul rata Iya sak suko lilo sak pati mas sak pati itu yang kita sekecamatan suko lilo ya keneng kabupaten pati yang keneng dan pati ini viral kembali gara-gara hal isu negatif ya ya pokoknya gini lah teman-teman ini ya Pak itu tidak sepuluh yang teman-teman bayangkan suko lilo itu enggak se-anarki yang teman-teman bayangkan ini hanya pribiasa tunila kita sedang dalam fase nilas titik rusak susu sebelah angkat mas yaitu kita di uji lah ini di pati terus ini tak kasih tahu juga ini ada yang gini nih netizen-nya apa belani pewong sumber soko di belani pasti pasti ya kita ngobrol kayak gini pun ada yang komen ya negatif itu pasti ya komen kita omongkan disik disini ya orang komen kalau asal nuduh ya kita nggak bisa ngalahkan karena nggak tahu fakta yang sebenarnya itu maksudnya fakta sih tapi kita mencoba untuk mengklarifikasi dan kita nggak asal ngomong gitu kita ke lokasi nah misalnya jerengan-jerengan itu pengen reti ya ke lokasi ya tanya sama warga atau gimana gitu ya dan ini boleh saya cerita Mas ini ini kebaikan masyarakat sumber soko ya yang saya tadi kan bilang masyarakat sekolilo atau sumber soko itu kan enggak se-anarkis yang dibayangkan orang sini rata-rata baik Mas saya tuh pendatang mengakui jadi kayak gini Mas contoh ketika di keluarga apa di lingkungan ada yang meninggal dunia ya ada yang meninggal dunia misalkan malam itu ada yang meninggal dunia atau pagi lah meninggal dunia orang itu orang itu kerja pulang misalkan yang meninggal malam paginya itu orang nggak ada yang kerja orang yang di ladang orang yang di sawah orang yang neng alas lah yo itu gak dokerjo mesti melayat mengantarkan jenazir sampai ke liang lahatnya habis itu baru kerja wong sengkuli bangunan yurak kerja wong sengeng pasar yurak kerja itu orang sumber soko itu serius itu termasuk culture shock juga saya disini lho kok ngano yurak kerja seperti itu terus juga orang yang punya hajatan disini kan sorone kan atar-atar nyumbang nganggo segon lho munjung nah munjung kan eh melibatkan banyak orang semua hampir semua orang itu ikut munjung jadi tidak dikerja seperti itu itu kebaikan seluruh nah contoh lagi mas samping kan juga pernah tak ajak main beberapa episode yang main yang YouTube ya ketika kita syuting di tempat orang atau di tempat warga apa yang mereka lakukan Yes monggo monggo dimakanan makanan ya kan kopi dan lain-lain gitu ya padahal kita nggak kenal iya sampai kita mau syuting di tempatnya orang itu sampai disaponisi monggo monggo itu kebaikannya itu padahal kita juga nggak ngasih satu rupiah pun ke mereka malah kita repoti itu salah satu kebaikan-kebaikan warga Sengbersoko ini bukan pembelaan saya mengatakan fakta yang sebenarnya makanya saya tuh mau tinggal di desa sini karena kebaikan itu saya tuh punya rencana aku sobat tinggal di tempat seperti ini saya sempat ada pemikiran seperti itu cuman karena saya sudah nyaman dengan warga sini padahal tempatku itu tempat kerja aku di di kain saya orang kain kenapa nggak ngomongnya tokoh karena di sini memang para dihormati karena kita tahu lah nggak lah dihormati ya sama aja lah mas tapi tahu lah sebelum sumber Soko ya intinya seperti ini sebenarnya ya Ojo dibukur rata atau dibukur rata-rata pati aman ya pateh aman pateh orangnya baik-baik damai cinta damai pati cinta damai ya thank you aja Pak Muji Oke Mas sudah mau nyemeng di Pati News ya semoga paik colocok t sẽ là tя mongol tia 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 mongol